Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, Anda bisa nonton dulu, lalu like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai strategi pemilik bisnis, pengusaha, supaya dapat mempercepat hasil, supaya dapat mempercepat produktivitas kerja. Karena kalau Anda kerja sendiri, sebagai superman, mau berapa lama Anda bisa mencapai sukses? Bisa sih, cuma cukup lama. Tentunya sebagai pengusaha kita harus bisa membangun tim. Coach, tapi saya bisnisnya belum besar? Iya, nggak apa-apa. Bisnisnya belum besar, nggak apa-apa. Tapi kita bisa memilih orang yang tepat untuk bisa membantu kita di dalam bisnis kita. Nah, fokusnya adalah ada beberapa pemilik bisnis. Coach, saya fokusnya harus ke customer. Karena customer itu maunya sama saya, ya, nagih sama saya, ya, pokoknya mereka, apa namanya, nego harga sama saya, ya. Kita juga harus menjelaskan produk kepada customer harus sama saya. Jadi saya fokusnya kepada customer. Ada beberapa pemilik bisnis saya fokusnya ke keuangan, Coach. Ke keuangan. Boleh nggak? Ya, boleh. Karena semua keuangan yang saya yang pegang, saya lihat pemasukan berapa, cash flow berapa, ya, profitnya berapa, pokoknya marginnya berapa. Saya yang tahu, saya yang cek semuanya. Sampai biaya-biaya juga saya. Terus ada beberapa pemilik bisnis yang saya fokusnya itu kepada supplier. Ya. Nah, supplier penting. Kenapa? Kalau nggak saya kontak atau nggak saya hubungi, nggak saya follow up, tuh barangnya nggak lama datangnya. Nanti bisa jadi terlambat. Akhirnya customer komplain. Saya lagi yang harus handle, gitu, ya. Jadi kebanyakan pemilik bisnis fokusnya ke keuangan, ke customer, ke supplier. Nah, timnya siapa yang ngurus? Nah, timnya iya nih, Coach. Saya pikir mereka udah bisa jalan sendiri. No. Mereka harus difokuskan. Justru tugas utama kita apa sebagai pengusaha? Tugas utama kita seharusnya fokusnya ke tim. Ya. Nih, saya gambar lagi dengan gambar yang lebih tepat. Kalau begini caranya, timnya nggak ada yang ngurusin. Apa yang terjadi? Anda jadi Superman. Harusnya gimana? Gambarnya. Jadi di sini Anda. Di sini Anda. Terus harusnya gimana? Harusnya fokus Anda adalah ke tim. Fokusnya ke tim. Dari situ, kalau timnya bagus, solid, bisa memberikan customer lebih banyak. Customer Anda happy dengan pelayanan dari tim Anda. Karena mereka happy, kasih profit. Atau ini keuangan, baru kasih ke Anda. Kan maunya begitu. Tetapi pertanyaannya, Coach. Saya sih maunya begini. Maunya begini. Coach, ngomong mah gampang. Coba Coach, lakuin sendiri. Bisa nggak kayak gitu? Nah, itu makanya. Saya jadi pengusaha, saya sudah tahu bagaimana caranya ngebangun tim dan sebagainya. Memang awalnya saya sendiri, saya lakukan sendiri. Jadi Superman. Semuanya saya. Tapi lama-lama, nggak akan bisa seperti itu. Karena bisnis semakin besar, customer juga semakin banyak. Nggak mungkin kita bisa handle sendiri. Mau nggak mau, kita harus bangun tim. Cuma ada beberapa pemilik bisnis yang bangun timnya. Yang penting, kamu deh kerja deh. Kamu bisa ya. Udah temannya dia ada nggak? Temannya dia ada nggak? Ya, kita cari referensi-referensi dari tim yang menurut kita belum tentu solid. Gitu kan? Nah, terus apa? Akhirnya, Anda pikir sudah ada karyawan masuk. Ya udah, saya teman hire di sini, saya rekrut lah. Ya, sistem rekrutnya juga yang penting gitu deh. One on one. Kadang-kadang kita dari kenalannya, dari referensinya begitu. Ya udah dapet nih. Satu, dua orang dapet. Kita pikir dengan ada mereka, udah jalan bisnisnya. Ya udah, kita bisa lepas dong. Kita pikir begitu. Lalu kita fokus lagi customer, fokus lagi sini, fokus lagi customer. Eh, ternyata ini ditinggalin. Makin berantakan. Begitu kita tanya timnya. Udah beres belum kerjaannya? Belum, Pak. Udah beres belum kemarin laporannya? Belum, Pak. Kemarin udah selesai belum? Ininya yang kita harus follow up? Udah belum? Belum, Pak. Inilah itu. Dan sebagai macam alasan banyak sekali. Ya. Anda kesel kan, pastikan. Haduh, udah mesti saya kerjain. Udah saya banyak kerjaan. Masih ngurusin ini. Ini juga gak beres juga. Ini ditegor juga. Ini jadi pundung. Ya, pundung tuh bahasa Jerman. Artinya tuh baper gitu loh ya. Wah, gitu. Saya susah nih. Bosnya galak banget. Bukan masalah galaknya. Karena Anda sudah capek. Semuanya Anda yang kerjain gitu loh. Ya, termasuk dulu saya juga begitu. Capek semuanya sama saya. Ya, kadang-kadang waktu sampai malam. Ya, sampai jam setengah 12 malam harus kerja gitu kan. Karena ini semuanya sama saya. Ngeandalin mereka gak bisa. Gimana dong kayak gitu? Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Cuman, gimana dong kalau kayak gitu terus? Berarti kan ada yang salah. Ada salah di mana? Lihat. Kalau kita biarin begitu terus, Anda jadi begini. Ininya gak ada yang ngurusin. Semua Anda. Semua Anda. Anda dan istri Anda kali. Sama istri. Mungkin gitu ya. Istri Anda di keuangan. Ya, udah. Nanti akhirnya udah ribut di sini, ribut di sini. Wah, perang deh Pak. Ini timnya gimana? Ya, udah gitu aja. Nge-flow aja gitu kan. Habis gimana? Ya, itulah. Hati-hati. Jangan-jangan bisnis Anda stuck. Bukan karena masalah eksternal, tapi masalah internalnya yang harus dirapihin dulu. Jangan-jangan tim Anda atau jangan-jangan gaya kepemimpinan Anda terlalu baik, terlalu toleransi, atau terlalu gak pernah cek, atau cara rekrutnya salah, macem-macem. Nah, kan gini harusnya. Anda fokus ke tim, timnya bagus kasih customer bagus, customer bagus kasih profit, profit bisa balik. Anda begitu kan fokusnya. Harusnya kan gini. Iya, kok saya juga maunya gitu. Jadi gimana nih? Nah, saya sharing hari ini adalah bisa jadi tim Anda. Bisa jadi tim Anda. Bukan karena salah mereka. Bisa jadi cara rekrutnya. Siapa yang rekrut? Ya, Anda. Siapa yang manage? Ya, Anda juga. Siapa yang bikin aturan? Ya, Anda juga. Siapa yang gak monitor? Ya, Anda juga. Jadi balik-balik salahnya? Ya, salah Anda. Salah saya dulu juga sama. Tapi saya terbuka pikiran. Saya belajar. Saya belajar membangun tim. Saya belajar bagaimana cara memanage tim. Saya jadi bisnis coach. Saya memanage tim saya. Saya memanage bantu klien-klien saya untuk membantu memanage dan membangun timnya. Salah satunya adalah sistem rekrutmen yang harus dibenerin. Gimana sistem rekrutmennya? Ya, mulai dari mana? Ya, kita bedah dari bawah sistem rekrutmennya. Maksudnya dari bawah itu dari awal. Dari awal cara rekrut. Itu juga penting. Karena itu adalah sumber orang-orang yang bagus yang masuk ke bisnis Anda. Bayangan kalau Anda punya perusahaan, perusahaan X begitu, yang masuk ke sini, orang-orangnya bukan orang-orang yang bagus. Bisa jadi takutnya mungkin mereka ada beberapa yang virus. Ada yang virus begitu. Nah, kalau ada virus di dalam perusahaan Anda dan Anda sebagai kapten bisnisnya di sini, harusnya Anda ngapain? Ya, kok virusnya harusnya dibuang? Harusnya. Tapi kenyataannya berani buang apa enggak? Atau tetap biarin di situ? Gitu kan? Nah, sementara banyak orang-orang bagus di luar sana, banyak orang-orang bagus di luar sana, itu tidak kita rekrut. Kenapa? Satu, kita enggak tahu cara cari orang bagusnya. Kedua, orang bagus mau enggak masuk ke sini? Gitu. Karena saya senang sekali salah satu kata bijak atau quotes dari coach saya, dia bilang gini, You get the people you deserve. You get the people you deserve. Kita akan dapatkan atau saya akan dapatkan orang-orang yang saya layak dapatkan. Jadi, pertama, kita tahu enggak cara rekrut orang-orang bagus ini di mana? Kedua, pertanyaannya, orang bagus mau enggak masuk ke sini? Sistem manajemennya gimana? Leadershipnya gimana? Jenjakannya gimana? Strukturnya gimana? SOP semua udah jelas dalam aturan sudah. Nah, itu semua. Nah, bisa jadi PR kita di sini. Bisa jadi adalah kita harus ubah cara rekrutnya salah satunya. Ubah cara memanage tim di bawah, cara menseleksi, cara bagaimana kita memonitor, cara bagaimana mereka bisa diberikan satu sistem training, di coaching, supaya mereka bisa berkembang terus, terutama yang di dalam. Apalagi kalau sekarang di dalam kita ada yang negatif semua, itu kita biarkan. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Bagaimana kalau virus dibiarkan di dalam bisnis Anda, apa yang akan terjadi? Gitu ya, jangan-jangan orang baru masuk, ada positif satu, bisa jadi ke bawah negatif. Gitu ya, wah, jadi negatif. Ada orang satu masuk lagi, jadi negatif lagi. Saya jadi ingat film Train to Busan tuh, gitu ya, semuanya jadi zombie. Nah, jadi hati-hati ya. So, apa dong yang harus saya lakukan sekarang? Apa action yang harus dilakukan? Pertama-tama Anda harus cek dulu, kondisi tim Anda bagaimana di dalam. Apa yang dilihat? Pertama, attitude. Attitude itu berarti sikap kerja, etos kerja, proaktif, inisiatif, mau belajar, itu semua attitude. Jujur, itu semua attitude. Kedua, baru skill. Skill. Ketiga, apa lagi? Motivasi. Motivasi. Motivasi mungkin agak sedikit masuk ke attitude, sikap kerja, dan sebagainya. Nah, ini semua. Coba kita lihat begini, mungkin jarang-jarang Anda pikirin ini. Anda pikir gini, coach, sekarang tuh harusnya cari omset, cari omset, cari omset, cari omset, cari omset, timah udah bisa jalan sedih. No. Anda cari omset. Iya, tapi di mana ngapain? Kalau kita di bisnis, kita cari omset memang penting, betul. Tetapi, kita tiap bulan harus bayar fixed cost. Harus bayar salary, harus bayar fixed cost, biaya yang tetap, listrik, internet, mungkin transport, itu kan biaya tetap. Nah, kalau kita lihat biaya tetapnya, itu ternyata banyak, kalau yang tidak produktif, kenapa nggak itu dulu yang difokusin? Nah, bagaimana Anda bisa, bisnisnya bisa berkembang dengan lebih produktif, kalau Anda punya banyak cost, yang di dalam kantor ini merasa, Anda merasa terlalu berat. Bisa jadi itu dulu yang diberesin. Coach, apakah semuanya harus di cut? Lihat, apakah itu harus Anda cut apa nggak? Fokusnya kepada orang-orang yang menurut Anda tidak produktif. Anda harus tegas sebagai seorang leader. Harus bisa menentukan, memutuskan mana yang tepat. Tentunya, perlu dilihat, dari kinerja, dari prestasi, dari attitude, dari skill. Kalau sudah tidak bisa dibina, ya sudah, apa yang harus dilakukan, Anda tahu sendiri. So, sukses selalu, take care, salam pengusaha.